yang mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri yang pada tanggal 2 Februari hari Kamis kemarin telah bersama-sama kita ijab kobulkan hingga mereka menjadi pasangan suami yang sah, pasangan suami rumah tangga. Kita berharap keduanya mudah-mudahan akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk itu kami dan bawaan kami yang terutama adalah kedua pengantin ke harga kecuali mereka berdua. Maka dengan ini ucapan Bismillahirrahmanirrahim kepada Kakanda Kami Purwati dan Ibu Unda Marjelas kedua pengantin kami serahkan kegediaman kepada Kakanda Kami Purwati untuk bersama-sama mengikuti. Kemudian sebelumnya juga kami berpesan dan mohon kiranya tinggal di kediaman rumah ini untuk menjalani batalan rumah tangga dan dimanapun mereka nanti inginkan tapi sebelumnya mereka tinggal di sini tolong kami atas nama orang tua mohon kiranya diberikan satu arahan karena khususnya putri kami mudah Pangesti ini adalah anak yang mungkin belum banyak pengalaman dari segi apapun terutama menjadi seorang istri maka untuk itu kepada Ayunda Kami Margini jangan sungkan-sungkan memberikan saran dan arahan karena itu adalah untuk bekal mereka untuk bekal husnya putri kami agar bisa menjadi istri yang solihah yang bakti kepada suami dan juga bisa menjalani rumah tangga ini dengan penuh keharmonisan nah mungkin itu juga yang perlu kami sampaikan kiranya ada kata terima kasih wabilih taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adana lihadah wa makuna anna tadiya wala wala anha dan Allah ashadu anla wa hadahullah shariqalah wa ashadu anna sayidana wa nabiyanna muhammad wa ala alihi wa ashhabihi ajmain wa amma ba'du tabik pun salam sejarah buat kakak anda gitu sekeluarga besar dan yang lainnya wilujung enjing bagi mungkin separahyangan dari kami pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan tashakur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberkahi oleh Allah sehat lahir sehat batiniahnya serta ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di kediaman bapak purwadi sekeluarga besar salawat ma'asalam dan salam Allah semoga tetap tercurah kepada jungjunan alam hadirin rahimahkumullah izinkanlah karena kami di daulah oleh keluarga besar telah melepon kami ke bambu kuning karena harus menyambut dalam rangka penerimaan pengantin yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini meskipun kami sebenarnya sedang repot ada yang bongkar dapur di belakang TPA maka ibunya tidak bisa hadir di pagi hari ini dan salam kepada keluarga besar Bapak Hakim Almarhum karena kalau hadirnya Ibu Arnawati kami dulu sering ke Bratayudya sebelum kami menyampaikan acara penyambutan ini atau penerimaan ini maka saya karena tidak lagi bisnis dagang sejak 98 ini kami kami agak kurang paham meskipun raut mukanya kemarin begitu datang ke Pak Hasim masih remang-remang ingat sedangkan mantu Pak Bro atau mantu Pak Hasim pun Doni itu mungkin 99 lahir ya karena kami 98 meninggalkan Probolinggo Alhamdulillah di daulah Alhamdulillah Bapak Hakim hadirnya